Sementara itu pemirsa sebanyak 109 ekor hewan ternak di Kabupaten Batanghari terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari ratusan ekor tersebut, 22 diantaranya telah dinyatakan sembuh oleh dokter hewan setempat. Kasus ini rata-rata diakibatkan penularan dari hewan ternak yang dibeli peternak dari luar daerah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Batanghari terus meluas. Dari data Dinas Perkebunan dan Peternakan terbaru, untuk di wilayah Kabupaten Batanghari sudah sebanyak 109 ekor hewan ternak yang positif terpapar PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari, Dr. Hewan Tuan Kuhafiq mengatakan, dalam satu pekan ini mengalami penambahan 69 kasus dari yang sebelumnya hanya berjumlah 40 ekor. Ratusan ekor hewan yang terpapar PMK ini tersebar di 7 kecamatan, yaitu Bajubang dengan jumlah 35 kasus, Muara Bulian 24 kasus, Muara Tembesi 39 kasus, Batin 24, 2 kasus, Pemayung 2 kasus, Mersam 3 kasus, dan Marosebo Ulu 4 kasus. Penyakit mulut dan kuku 22 ekor hewan sudah dinyatakan sembuh. Sementara itu, dari ratusan ekor hewan yang terpapar ini, 12 diantaranya telah dilakukan pemotongan bersyarat, dan 22 diantaranya dinyatakan sembuh. Dengan demikian, masyarakat dihimbau untuk segera melapor jika ada hewan ternaknya mendapati ciri-ciri terjangkit PMK. Untuk menambahkan dalam perminggu ini, 69 kasus. Jadi total per tanggal 23, 109 kasus. Yang sembuh 22, yang mati belum ada, potong bersalah 20. Nah untuk wilayahnya sendiri ini di mana saja nih? Ini di kabupaten ada beberapa desa, ada 12 desa. Salah satunya di Peratai, Rengas Condong, Persatirusan, Jangga, kemudian Kapung Baru, Ampelu Mungga, Bungku, Awin, Bukit Kemuning, Sungai Hirwan, Ampelu, dan Malaparu. Jadi kalau untuk penyebaran kasus, itu desa tertua ada 12 desa. Johnny Firdaus, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.